Surga Sumatera, itulah julukan untuk provinsi Sumatera Utara yang identik dengan suasana khas Eropa. Beragam kuliner dan pariwisata historisnya yang menarik, membuatku ingin menjelajahi keindahan provinsi Sumatera Utara. Penuh dengan nilai historis dan arsitektur khas Eropa yang indah, membuat Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi pariwisata yang dinantikan. Keindahan alamnya dan kota-kota yang cantik membuat Sumatera Utara memiliki daya tarik yang kuat. Saya Amar, dari Surga Sumatera, inilah di Balik Pagar Proyek Episode 5. Provinsi yang indah ini dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan, mulai dari Darutoba hingga Gunung Sibayak yang menjulang tinggi. Selain kekayaan alamnya yang menakjubkan, Sumatera Utara juga kaya akan budaya yang unik. Di provinsi ini, kalian bisa menemukan beragam tari-tarian, kuliner, hingga berbagai rumah adat. Keunikan dan keindahan alam yang memukau sungguh menarik hati untuk menjelajahi Sumatera Utara. Sebelumnya, masyarakat Sumatera Utara memerlukan waktu yang lebih banyak untuk perjalanan antar kota maupun ke destinasi wisata. Sebagai contoh, perjalanan dari kota Medan menuju kota Pematang Siantar memakan waktu kurang lebih 3 jam. Sementara, masyarakat harus menempuh waktu kurang lebih 3,5 jam untuk perjalanan dari kota Medan ke destinasi wisata Danau Toba. Maka dari itu, Utama Karya hadir dengan membangun jalan Tol Trans Sumatera sebagai pemangkas waktu perjalanan. Ruas tol yang dibangun oleh PT Utama Mergabas kita ya bernama Kutepat ya, atau akronim dari Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Itu jalurnya estimasi dari secara total ruasnya dari Kuala Tanjung, Tebing Tinggi sampai dengan Parapat 150 km. Yang insya Allah di tahun ini, di tahun 2023, nanti akan digunakan untuk Nataru. Oke, untuk kurwas dari tebing tinggi sampai dengan Indrakura terbagi menjadi 2 seksi ya. Yang pertama itu seksi 1, dikerjakan oleh Utama Karya dalam ini DSU. Dan seksi 2 dikerjakan awalnya oleh was kita, sekarang dilanjutkan oleh DSU. Sedangkan seksi 3 juga sama seperti dengan seksi 2, awalnya was kita sekarang sudah dilanjutkan oleh DSU. Dan untuk selanjutnya, seksi 4 juga oleh DSU. Nah ini sekarang kita berdiri di Jungsan Tebing Tinggi, dikerjakan oleh KSU antara was kita karya dengan DSU. Di Jungsan ini targetnya di bulan September ini selesai. Jalur Kuala Tanjung sampai dengan Tebing Tinggi juga sama, di September selesai. Di jembatan saya Padang itu nanti insya Allah di Oktober bisa selesai. Secara konstruksi, overall sampai dengan siantar, maksimal di bulan Oktober kita sudah terkonek. Sehingga nanti akan dilakukan operasional untuk seluruh ruas yang dibawah kendali PT Utama Marugawa Sita di tahun ini. Tol ini menjadi sangat penting ya. Menjadi sangat penting karena dari Indrapura menuju Kuala Tanjung itu nanti akan koneksikan ke pelabuhan Kuala Tanjung. Sementara di situ ada Inalum dan kawasan eksekutif khusus di situ di Semangke. Harapannya jalur distribusi dan jasa bisa terkonek langsung ke Medan. Yang untuk yang satunya lagi dari Tebing Tinggi menuju Indrapura itu menjadi backbone-nya JTTS. Dari jalur Tebing Tinggi menuju siantar itu akan menuju kawasan strategis parwisata nasional yang seperti kita tahu ya, Danau Toba. Di tengah-tengah dari Kuala Tanjung menuju Poba ada kota Pemantang Siantar yang nantinya akan berkembang, maka kota Pemantang Siantar menjadi daerah hinterland. Artinya selaku daerah pemangku ekonomi. Kita punya ada empat untuk res area, kita akan tampung UMKM untuk area-area atau daerah-daerah sekitar peninjang ya, seperti kawasan Tebing Tinggi yang terkenal dengan lemangnya ya, oleh-olehnya ya, mungkin juga nanti daerah siantar juga begitu. Jadi masing-masing daerah dengan keunikannya masing-masing nanti kita akan tampung di pusat-pusat res area nanti. Sehingga efek dari jalan tool ini betul-betul sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara juga Indonesia. Paling macet itu adalah sekarang Tebing Tinggi ke Indrapura, itu ditempuh saat ini paling cepat 2 jam, paling cepat. Tapi nanti kalau jalan tol itu sudah jadi sampai ke Indrapura atau Kuala Tanjung, itu akan ditempuh nggak sampai mungkin 1 jam, nggak sampai. Karena sekarang medan Tebing Tinggi 30 menit kita sampai. Apalagi sekarang sejak ditetapkannya parapat oleh Bapak Presiden menjadi kawasan strategis nasional, akan menjadikan kawasan Danau Toba menjadi Monaco of Asia, itu jalan tutup padat sekarang. Apalagi kita tahu event yang akan diadakan di bulan depan ini, kita ada aqua bike, ada F1H2U. Kalau ini bisa diselesaikan dengan segera untuk ruas tebing tinggi matang siantar, maka jarak tempuh yang selama ini mungkin ditempuh dalam 3-4 jam, mungkin akan terpangkas jauh. Satu setengah jam, ya maksimal dua jam lah. Jadi untuk di tol Kuala Tanjung, tebing tinggi, parapat, ini mengadopsi beberapa teknologi ya, terutama memang teknologi yang utama salah satunya adalah digital construction. Di sini penggunaan BIM kita pakai untuk di beberapa proyek tol Hamawas, semua pada prinsipnya memakai BIM. Kemudian untuk di sisi teknologi yang lain, jadi ini di bawahnya ada crossing tol JMKT, di atasnya kita pakai steel box girder ya, dalam rangka untuk percepatan pekerjaan. Di mana pekerjaan steel box girder ini sendiri bisa kita mulai produksi dari awal, karena di bawah adalah lalu lintasnya sangat padat, jadi di situ ya titik kunci utamanya. Untuk di tol sini, karena di sini mengadopsi dua budaya, terutama budaya Batak dan Melayu. Kalau kita lihat tadi ya, dari ruas tol gate di Indrapura, kemudian di tebing tinggi, tol gate-nya sendiri dari nuansa Melayu. Tapi nanti kita bisa lihat di tol gate di Sinasa, kemudian ada lagi nanti yang di Raya, yang masih dalam proses konstruksi di sana, karena daerahnya adalah dominan nuansa Batak, maka yang dipakai adalah nuansa Bataknya sendiri. Terus nanti di lokasi Jangsen tersendiri di sini, ada keunikannya sendiri, karena di sini adalah kognitivitas yang menghubungkan tol Medan ke arah tol Danau Toba sebagai destinasi wisata, maupun nantinya yang penghubung ke arah tol tebing tinggi maupun Indrapura. Di sini nanti ada landscape yang akan menunjukkan geopak Toba dan Melayu seperti itu. Pak, makasih ini Pak sudah diajak beristirahat sebentar setelah dari lapangan. Pak, ngomong-ngomong saya mau nanya nih Pak, apa sih ya Pak yang dilakukan oleh tim Bapak gitu ya, untuk memotivasi dan juga menghargai kontribusi individu dalam tim Bapak? Pak, yang pastinya kami sebagai di sisi manajemen proyek mengapresiasi setiap karyawan bentuknya macam-macam ya. Misalnya kita berikan mereka sama-sama lah ketika kondisi lagi break atau apa, kita bisa adakan jalan-jalan untuk merefresh pikiran mereka ya. Jadi, biar dalam artian kita adakan misalnya family catering dan lain-lain itu tujuannya untuk apa sih biar kekompakan, kesolitan tim ini terjaga seperti itu. Baik, saya jalan-jalan ya Pak. Makasih banyak Pak, mungkin saya juga akan lanjut lagi ke Toba, tapi sebelum lanjut saya mau mencoba minuman. Oke, ini minuman spesial ini, Martabe Mas ya. Ini minuman yang kalau kita ke siantar tebing, kalau belum pernah minum ini mungkin akan jadi ini Mas. Wah ada yang hilang ini. Seperti makan kita di sini nih, di rumah makan bering ini juga sama seperti itu. Apa nama ini Pak minuman ya? Martabe, singkatannya Martabe. Martisa, Terong Belanda ya. Terong Belanda, yang minum ya Pak ya? Ya silahkan Mas. Keindahan alam Danau Toba tercipta dari letusan Super Volcano yang terjadi sekitar 75 ribu tahun lalu. Letusan ini diperkirakan sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah bumi. Letusan yang terjadi menghasilkan kolam kalendra yang memiliki panjang kurang lebih 100 km. Tak hanya keindahan Danau Toba saja yang menjadi daya tarik. Kenyataannya, banyak sekali keindahan alam lainnya seperti Arterjun Efretta, Bukit Holbung, dan masih banyak yang lainnya. Yang dapat membajakan mata untuk dieksplore selama di Sumatera Utara. Karena sangat indahnya, utama karya ikut terlibat dalam pembangunan penataan destinasi pariwisata di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. KSPN Danau Toba itu masuk dalam program pengembangan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Itu program dari pemerintah kerjasama dengan Bank Dunia. Kalau ditanya kenapa kok Toba itu kan luas ya, kenapa kok harus di Pangururan gitu ya. Selain di Pangururan ini menjadi KTA ya, Key Tourism Area di Kawasan Danau Toba ini. Di awal kita banyak sosialisasi mas, sosialisasi ke warga. Karena ini kan misalnya proyek yang cukup panjang, cukup luas gitu, yang baru buat mereka. Supaya mereka juga mengerti ya. Jadi di sini nanti sebenarnya komplit ya. Jadi dibangun ini untuk wisata macam-macam. Ada wisata religi gitu, wisata alam gitu ya. Dan wisata sejarah. Danau Toba ini terbentuk seperti apa. Nanti ada sejarah ini ada patung beberapa pekerjaan adhok lah ya. Ada patung buras pati, yang siang naga. Itu imponya menurut Tano ya. Dari adat ini penghuni ini, apa namanya? Danau gitu ya. Kemudian ada totem, totemnya batak nanti kita kumpulkan. Ada karumbo yang marga-marga batak. Kemudian untuk rohani ada taman rohani juga ada. Dan nanti ada puncaknya nih, ada instalasi air mancur. Nanti untuk pertunjukan air mancur gitu. Jadi komplit ya. Paling menarik, di sini nanti di segmen 2 ada namanya Taman Geologi. Taman Geologi nanti isinya adalah sus taman gitu. Susunannya itu display batu-batu. Batu itu batu yang ada di sini, memang di sekitaran Toba. Itu yang menunjukkan atau menceritakan proses terjadinya Danau Toba. Jadi Danau Toba ini terjadi saat letusan gitu ya. Letusan gunung berapi purba sekitar 70 ribu tahun yang lalu lah gitu ya ciptanya. Letusan tidak berbaringan sehingga itu pembentuk batu-batu purba. Ada OTT, YTT gitu ya. MTT. Yang old gitu, yang batu lama gitu. Sampai yang muda, yang Tufataf gitu ya. Nah itu proses pengambilannya yang kemarin menaiki ya. Ini baru selama dipergai ini nih. Jadi harus kita tambang sendiri, kita ambil sendiri dari lokasi yang sudah ditentukan. Kita kolaborasi dengan ahli geologi. Memang asli batu sini ya. Nggak bisa diambil dari yang lain. Nah itu geologi itu cukup menarik gitu ya. Kalau yang lain kan masih ada supnya gitu ya. Nah ini proses pengambilannya, penambangan gitu. Sampai dengan kita dapat wah itu seru. Harapan kami dari masyarakat dan juga pelaku budaya untuk perkembangan pariwisata di Danau Toba ya tentu harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya sekedar pajangan orang lain yang makan, tapi ya harus orang samosir yang ada di kawasan Danau Toba ini yang mendapatkan manfaat utama daripada perkembangan pariwisata itu sendiri. Kalau harapan kami untuk penataan ini ya jangan melupakan yang namanya ekosistem danaunya. Itu harus tetap terpelihara. Kemudian juga ada sinkronisasi perpaduan dengan masyarakat lokal. Karena apapun bangunan ini ya ujung-ujungnya kan akan diserahkan ke masyarakat sempat, pemerintah, dan kami yang akan menjaganya nantinya. Jadi ada kolaborasi yang baik antara utama karya sendiri dengan masyarakat dan pemerintah Kepatian Samosir ini. Kalau sudah dibuat bangunannya tentu masyarakat juga akan membuat semacam pancingan ya kan gitu. Akan berkolaborasi apa yang kurang di sini. Jadi kalau ini sudah menyiapkan infrastrukturnya ya masyarakat tinggal membuat apa namanya misalnya kulinernya dari masyarakat kemudian juga seni pertunjukannya juga dari masyarakat. Kayaan alam yang begitu melimpah dan kemajuan infrastrukturnya memadai berdampak kuat pada kemajuan ekonomi dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya konektivitas dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dapat membuahkan hasil yang baik bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Saya Amar langsung dari Surga Sumatera pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya. Horasbah! Terima kasih telah menonton!